Halo guys, kembali lagi di Alex Pandang Channel, budangnya hal bermanfaat Dan kali ini saya akan sharing sebuah video Tentunya akan disampaikan oleh istri saya Karena dia adalah pakar soal keuangan keluarga kami Nah kali ini kami akan membagikan tentang Bagaimana cara berinvestasi emas dengan baik Tonton terus Hai guys, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Ketemu lagi dengan aku di channel suamiku Alex Pandang Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini Selamat datang ya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan tolong like dan bagikan video ini Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Terima kasih sebelumnya Nah di video kali ini Aku akan berbagi tentang investasi emas Yang sudah aku praktekkan kira-kira 8 tahun terakhir ini Kenapa aku memilih emas sebagai salah satu instrumen investasiku Karena memang investasi di emas itu keuntungannya sangat banyak Menurut aku Atau dari yang aku searching selama ini Keuntungannya itu diantaranya Yang pertama Emas itu sudah dikenal sangat luas Bahkan di seluruh dunia semua sudah mengenal emas Sehingga dia memang sudah diakui nilai ekonomisnya Dia punya nilai yang berharga Bahkan zaman dulu ya Kalau kita pelajari sejarah emas Emas itu dulu bisa digunakan sebagai salah satu alat tukar Dalam transaksi keuangan di zaman itu Kemudian yang kedua Emas ini cenderung Atau bisa dikategorikan sebagai aset yang liquid Aset yang liquid Dan harganya pun cukup stabil Cenderung stabil Sehingga sangat cocok gitu ya Walaupun dia ada Kadang ada penurunan Tapi sangat cocok lah Untuk investasi yang jangka menengah atau jangka panjang Lalu kemudian Yang ketiga Dari referensi yang aku baca Banyak ahli keuangan Yang menyebut investasi emas ini Sebagai istilahnya mereka tuh kayak Namanya safe heaven Jadi maksudnya kayak Pelindung Di saat kondisi perekonomian global Atau kondisi perekonomian sedang anjok gitu Atau sedang tidak baik Begitu Jadi maksudnya sebagai contoh ya Waktu tahun 2008 Ketika terjadi krisis di Amerika dan Eropa Waktu harga saham anjok Pasar modal anjok gitu ya Harga emas malah cenderung naik Waktu 2019 ya Ketika terjadi perang dagang gitu Antara AS dengan Cina Juga seperti itu Dan saat ini Ketika pandemi secara global Melanda dunia gitu Dan sangat membuat perekonomian global terpukul Justru harga emas mencapai angka 1 juta gitu Jadi itulah kenapa emas disebut sebagai safe heaven gitu ya Lalu kemudian karenanya Emas itu bisa dibilang kayak Kebal inflasi gitu ya Kebal inflasi maksudnya Nilainya cenderung sejajar atau lebih tinggi daripada angka inflasi Jadi dia mampu lah mengalahkan inflasi Makanya karena keuntungan-keuntungan itulah Aku memilih bentuk investasi emas Nah bentuk investasi emas itu sebetulnya ada 2 macam Bisa emas perhiasan atau emas logam mulia Aku sebetulnya pernah kedua-duanya sih Di awal aku lebih banyak ke emas perhiasan gitu ya Keuntungannya emang dengan emas perhiasan namanya cewek ya Cewek kan suka perhiasan Apalagi kalau dikasih Nah selain berinvestasi Perhiasan itu juga kan bisa kita pakai ya Sebagai aksesoris kalau kita kesaharian kita Atau mungkin kalau kita lagi ke pesta Atau ada cara yang penting apa gitu Yang kedua itu logam mulia gitu Nah belakangan sejak aku mengenal logam mulia Aku jadi cenderung memilih logam mulia dibandingkan emas perhiasan Menurutku lebih menguntungkan gitu Dan memang sebetulnya sih aku bukan tipe cewek yang suka pakai perhiasan juga sih ya Paling cincin kawin gitu ya Kenapa aku lebih memilih emas logam mulia Yang pertama tuh karena Sebetulnya kalau emas perhiasan itu Dia kan harga emasnya ditambah ongkos untuk membuat perhiasan Ongkos membuat perhiasannya itu sekitar 15-20% Malah dia bisa lebih dari 20% Kalau rumit gitu Perhiasan yang mau kita bikin tuh rumit Biaya pembuatannya akan semakin mahal Nah ketika kita menjual emas kembali gitu ya Ongkos pembuatan yang tadi 15-20% itu gak dihitung Sama yang beli emas Yang beli emas kita waktu kita mau jual kembali gitu Jadi kita kayak udah rugi aja gitu ya Sama ongkos pembuatannya Dia hanya biasanya sih yang beli kembali emas kita itu Hanya menghitung harga emas pada saat itu gitu Kalaupun dia mau nambahin ongkos pembuatan Pasti gak akan seperti semula lah Jadi anggap-anggap kayak kita udah rugi aja dengan gaya pembuatannya gitu Lalu kemudian yang kedua Makin kesini ya Logam mulia juga makin banyak edukasi ya Edukasi soal logam mulia Dan untuk mendapatkannya juga saat ini sangat mudah Sangat mudah Bahkan bisa secara digital ya saat ini Makanya aku lebih memilih sih Kalau saat ini lebih memilih untuk Berinvestasi emas dalam bentuk logam mulia dibandingkan dengan perhiasan Nah berikutnya nanti aku akan menjelaskan Kepada teman-teman cara untuk mendapatkan emas logam mulia untuk investasi kita Nah ada tiga cara untuk berinvestasi emas versi aku ya Versi aku karena yang sudah aku lakukan selama ini Yang pertama adalah langsung ke toko emas Jadi tinggal kalau kamu punya sejumlah uang Cash Tinggal kamu pergi ke toko emas Belilah emas logam mulia gitu ya Sesuai dengan kebutuhanmu Dan Kamu bayarkan uang Udah deh kamu punya emas dalam bentuk fisik gitu ya Logam mulia dalam bentuk fisik Sesimpel itu sih Itu untuk cara yang pertama Oh iya untuk logam mulia sendiri Dia tuh ada beberapa ini ya Beberapa jenis Ada tergantung dari produsennya Ada yang aku tau sih ada logam mulianya Antam sama logam mulianya UBS Sebetulnya sama-sama Kadarnya sama 99,99% Kemudian sama-sama punya sertifikat gitu ya Dan diakui bisa dijual sama aja Cuma beda-bedanya tuh kayak bentuknya Nah kalo UBS tuh agak lebih besar gitu sih Kalo Antam lebih kecil Terus kalo UBS itu kan swasta Yang ngeluarin Kalo Antam itu BUMN Terus keduanya tuh sama-sama Punya nilai tukar yang sama sih Sebetulnya ya Sama-sama punya nilai yang sama Tapi Produknya Produknya agak lain-lain Kalo Antam itu Lebih banyak dia varian gramnya Maksudnya varian produk atau gramnya Kalo UBS lebih sedikit gitu Kalo Antam kan 1 gram 2, 3, 5, 10, 12, 100, 250 gitu kan Kalo si UBS kayaknya cuma sampai 100 gram gitu deh Dan dia gak ada yang 3 gram 1, 2, 5, 10, sampai 100 gitu Jadi produknya lebih sedikit Terus si Antam ini nasional Cakupannya Terus dia udah banyak gitu Butik-butik emasnya gitu Dimana-mana Jadi kita bisa beli disitu gitu Atau di resellernya dia Kalo UBS kayaknya lebih terbatas deh Dia kayaknya skalanya Jakarta Itu Jakarta-Surebaya ya Seperti itulah kira-kira gitu Jadi kalo Antam canggawannya lebih luas Itu sih dirinya Cara yang kedua yang aku lakukan Untuk investasi emas adalah Ikut arisan emas gitu Ini udah pernah aku bahas juga ya Di video sebelumnya sekilas sih Waktu itu Buat temen-temen yang belum nonton Silahkan nonton ya Video berikut ini Ada linknya nanti dikasih di atas sini Silahkan menonton video tentang Apa Alternatif tabungan atau investasi Yang bisa kamu lakukan Salah satunya emas gitu Yang aku bahas detail di video ini gitu Nah Cara yang kedua tadi aku sebut Arisan emas Jadi Sebetulnya sih ada dua jenis arisan yang kita bisa akses Yang pertama kita arisan pribadi aja gitu Arisan manual Jadi kita yang range sendiri arisannya bersama dengan temen-temen yang kita percaya Dari pengalaman aku udah beberapa kali ikut arisan Jumlah orang untuk ikut arisan paling ideal sih 10 orang gitu Supaya gak lewat Gak lewat 10 bulan gitu ya Kalau mau maksimal 12 juga boleh lah Gak lewat 1 tahun Soalnya supaya harga emasnya tuh cenderung Cenderung stabil lah gitu kan Di dalam 1 tahun kan harga emasnya kalaupun naik Tapi gak signifikan banget gitu Jadi 10-12 orang Ikutan arisan Kita yang kumpulin sendiri Uangnya Jadi Misalnya Kita ambil Harga Apa Maksudnya untuk uang arisan per bulannya Kita ambil kayak rata-rata gitu Misalnya di bulan pertama Waktu itu harga emas misalnya 500 ribu gitu ya Per gramnya Kita tentuin Kita mau ikut arisan Untuk logam mulia yang berapa gram Aku sih pernahnya 5 atau 10 gram ya Tergantung kesepakatan di grup arisan ini gitu Nah jadi kita tentuin gitu Kalau misalnya Di awal Contoh lah Harga emasnya itu lagi di angka 500 ribu per gramnya Berarti kita ngumpulin uang arisan Barangnya 600 ribu lah Satu bulan Dengan pertimbangan Nanti di bulan ke-12 kan bisa naik sampai maksimal di angka segitu Rata-rata gitu Rata-rata kan emas naik kan per tahunnya 5-6% gitu ya Rata-rata naik per tahun Jadi Kumpulin lah 600 ribu Per bulan Per anggota arisan Lalu kemudian Kan pasti di bulan pertama ada saldo tuh Disimpen aja saldonya Saldonya disimpen supaya stabil gitu 600 ribu per bulan sampai di bulan ke-10 gitu Supaya stabil Nanti dikelola gitu Kalau ada saldo Waktu beli uang kan ada Adekutansinya tuh Dikumpulin Saldonya juga dikumpulin Nah Nanti Di akhir Kalau memang masih ada saldo Di bulan terakhir gitu ya Kalau masih ada saldo Tinggal dikurangi saldo Terus harga emas saat itu Di bulan ke-10 nya berapa Dibagi jumlah anggota arisan Yang tadi 10 orang itu Jadi di bulan terakhir Si anggota arisannya Tinggal mengumpulkan yang kekurangannya aja Jadi biasa aku ngelolanya gitu sih Nah sebaliknya Kalau misalnya di bulan ke-10 Ternyata Defisit Gak ada saldo Mungkin harga emasnya lagi naik gitu Pada saat itu kan susah juga kita prediksi ya Misalnya terjadi seperti itu Berarti kebalikannya Defisitnya berapa Jadi di bulan terakhir itu Mumpulinnya mungkin akan lebih banyak Dibanding yang Bulan-bulan sebelumnya gitu Ngelolanya sih kira-kira gitu Gampang banget Lalu kemudian Yang kedua Sebetulnya Kayak di pegadaian sih Yang aku tau ya Di pegadaian itu Menyediakan juga Fasilitas untuk Arisan emas Jadi bisa di Bisa di ini Bisa di atur Tinggal kita daftarkan gitu Ke pegadaian Grup ini mau ikut arisan emas Nanti diikat gitu harganya Tergantung harga emas saat itu Yang tercatat di pegadaian gitu Jadi kita kayak Ikut arisan emas Tapi difasilitasi oleh pegadaian Bedanya gitu sih Yang pegadaian aku Sebetulnya belum pernah Ncoba sih ya Cuma Apa Waktu Aku Ke pegadaian gitu Aku diinformasikan oleh Petugas pegadaiannya Bahwa sebetulnya Di pegadaian juga Ada fasilitas Atau bisa memfasilitasi Nasabahnya Customernya Untuk ikut Arisan emas Cara yang terakhir Cara yang ketiga Yang pernah aku lakukan Adalah Investasi emas Dalam bentuk Tabungan emas Ini contohnya Aku sih ikut yang Pegadaian ya Sebetulnya ada banyak sih Saat ini Fintech-fintech Yang menyediakan Apa Fasilitas untuk Investasi Nabung emas Itu Yang aku tahu Bareksa ada Terus Apalagi yang ada ya Ada Laku emas Ada banyak deh Teman-teman bisa search Ada cukup banyak Fintech yang menyediakan Fasilitas untuk Nabung emas Bahkan di Tokopedia Juga ada Tapi aku memang Lebih memilih Pegadaian ya Lebih memilih Pegadaian Karena Lebih Buat Buatku lebih terpercaya Aja ya Di Pegadaian Karena dia punya Galeri 24 juga Dan punya Memang punya Apa produk Untuk tabungan emas ini Lalu kemudian Pegadaian kan Kita kayak bisa Nemuin Store-nya gitu ya Toko-tokonya Banyak banget Dimanapun Kayaknya Setiap berapa ratus meter Kita bisa ketemu Pegadaian gitu Jadi lebih Lebih ini aja sih Buat aku Lebih Aku percaya gitu Nah Caranya Untuk buka Tabungan emas Dia itu Buka pertama Minimal Rp50.000 Tapi Kalau untuk Nabung Nabung Bulanannya Kayaknya bisa minimal Dari Rp10.000 Jadi Waktu buka Tabungan emas Dulu kayaknya Waktu aku buka Aku bukanya itu Di bulan September Tahun 2018 Ini Nah dulu kayaknya Waktu aku buka itu Belum tersedia tuh Untuk buka Di aplikasi Kalau sekarang Kayaknya udah bisa Ada aplikasinya juga Aplikasi Pegadaian Jadi Tinggal kita daftar Datang ke Pegadaian Atau Di aplikasi Daftar Misalnya Rp50.000 Itu ya Nah Rp50.000 Itu akan Dikonversi Ke harga Gramas Berdasarkan Harga saat Kita buka itu Jadi Lalu kemudian Keuntungannya lagi Kita bisa Akses juga Di aplikasinya Teman-teman Bisa install Aplikasinya Pegadaian Dan kita bisa Akses disitu Dan kalau mau Talk up Emasnya tinggal Kita talk up aja Di aplikasi Itu gampang banget Langsung Dia real time Masuk akunnya Jadi dia kayak Virtual account Ada menyediakan Bisa transfer Banyak bank juga Yang dia sediakan Bisa transfer ke situ Emang ada biaya sih Biaya admin Aku pakai BNI BNI sekitar Rp25.000 Sekali kita transfer Untuk top up Top up emasnya Lalu kemudian Di pegadaian Karena semua Udah Basis aplikasi Semua ya Jadi Kalau seandainya Kita mau jual Tabungan emas kita Kita mau gadaikan Tambungan emas kita Itu gampang banget Tinggal pakai Aplikasinya Kita ikutin aja Petunjuknya Di aplikasi itu Semua berbahasa Indonesia Dan user friendly Gampang sekali Untuk diikuti Dicoba dan Demikian video yang Bisa aku bagikan ya Seputar Investasi emas Dari keuntungannya Sampai dengan Cara untuk Berinvestasi emas Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman semua Apa namanya Ya buatku sih Emang investasi emas Ini sangat bagus ya Untuk kita Diversifikasi Investasi kita gitu Soalnya Dia kan punya Ciri khas Sendiri gitu Dibanding investasi lain Kayak di deposito Atau pasang modal Kan dia bisa Bisa punya ciri khas sendiri Dan Bisa menolong kita ya Ketika yang lain Anjlo Kita masih punya Emas Begitu Tapi Untuk saat ini Kalau aku Menurutku ya Karena harga emas Juga lagi Sangat naik ya Aku sejak Emas ada di angka 8.500 Eh sorry 850.000 Per gramnya Aku lagi stop dulu sih Untuk investasi emas Gitu Soalnya Kayaknya menurutku Itu harganya Kan naiknya terlalu cepat tuh Dan ini semata-mata Kayaknya karena Karena kondisi saat ini ya Dengan pandemi Covid-19 gitu Jadi aku lagi stop dulu Nanti Kalau seandainya harganya Udah mulai turun lagi Menyentuh di 7.000 Sampai 8.000 Baru aku berhati Untuk investasi lagi Gitu Tapi semuanya ya Aku kembalikan ke teman-teman Silahkan cari Referensi yang baik Kapan waktu yang tepat Untuk berinvestasi emas Begitu Semoga sukses Untuk kita semua Terima kasih Sudah menonton